ini habisnya 70 juta saya membuat membuat ini saya punya uang itu dari hasil perkutut 35 juta Halo guys bersama roisber channel kali ini kita sudah ada di jeblokan di Ngawi ya Nah ini sekarang kita mau melihatkan ternak perkutut yang luar biasa di awb-farm ini lumayan banyak yang akan kita review nanti ya gimana di dalamnya mudah-mudahan kita ketemu dengan orangnya atau onernya jika sini sudah nyampe di kediaman beliau awb-farm tak ada orangnya atau enggak temen lagi nyariin nih banyak sekali ya sampai ke belakang sana Hai nanti kalau boleh kita masuk kita hanya melihat jenis-jenis apa saja yang dimilikinya Hai Oke kita tunggu apakah sudah ada beliau ya Oke guys sekarang kita sudah ketemu dengan ownernya awb-farm yang ada di desa ya Desa Jeblokan Desa Jeblokan kemudian Kecamatan Paron dan Kabupaten Yangawi Jawa Timur provinsinya disini saya datang ke sini dari jauh-jauh dari Pulau Bangka Bangka Belitung hanya ingin karena ketemu di Facebook awalnya melihat beliau ini usahanya begitu luar biasa begitu banyak sekali macamnya perkutut Nah jadi saya juga penasaran dan juga ingin belajar dengan ini langsung ketemu onernya Alhamdulillah bisa berkunjung di hari ini hari hari minggu ya hari Minggu tanggal 20 21 November 2021 di sore hari sekarang hampir jam 4 jadi kita langsung melawan caranya untuk dari awalnya ini gimana ceritanya bisa sebesar ini usahanya gimana dari awalnya berapa pasang dari jenis apa aja ya sebenarnya sekarang belum besar ya masih tahap belajar juga tapi pengennya saya juga akan terus berkembang sampai menjadi lebih besar lagi ya yang dulu itu pertama saya beli perkutut itu 12 pasang saya dengan kakak saya pergi ke perkutut ke samatan luar kesamatan punya teman beliau jual 23 12 12 pasang kemudian saya bawa pulang dengan kakak saya tapi belum sampai rumah itu kututnya di cek itu tinggal 11 pasang nah itu dari 12 akhirnya tinggal 11 pasang itu jenisnya apa aja ya kan itu jenisnya itu jenisnya perkutut lokal biasa itu tadi tinggal 11 pasang itu tadi karena itu tidak tahu jatuhnya dimana jadi saya yang bunceng saya yang depan maka yang belakang lagi pada montor itu dicek sampai ke istri hadhi di taron ya karena itu sebelah situ itu tinggal 11 sudah yang yang satu pasang jatuh dimana ini terus kemudian jenisnya kemudian jenisnya lokal lokal biasa nggak ada yang belum ada belum tadi itu waktu pertama kali membeli burung tersebut itu apakah sudah tahu dari jenis-jenisnya saya kalau sudah tahu atau memang masih pemula silang masih pemula saya taunya ya warna itu warna silper warna putih silper itu ya itu cemani itu saya belum kenal Oh cemani baru tiga tiga jenis tiga jenis warna itu mulai dari cemani ya cemani belum kenal saya lokal yang saya karena itu pertama itu lokal biasa itu lokal crossing-lokal crossing yang masih buka lokal alam racing-lokal crossing itu 11 pasang saya pernah Alhamdulillah ada yang judul akhirnya produk ada yang tidak dari berawal dari situ saya senang karena lu kok bisa bertelur bisa telurnya isi bisa netas itu menambah semangat saya di diperkutur kemudian berawal dari situ itu hasil itu langsung saja jual anaknya langsung saja jual waktu berapa sepasang pada waktu itu anak kan umur satu setengah bulan yang makan sendiri sudah iya sudah makan sendirilah umur satu setengah bulan itu sepasang itu Rp60.000 Rp60.000 dari modal berapa tadi waktu beli enam apa 11 pasang tadinya 12 jadi sebelah itu modal berapa ya perpasangan Hai itu saya akan belinya yang sudah dewasa dari wapun jauh kan ya pokoknya jelas aja saya beli tapi bukan pasangan tapi terombiokan tadinya atau udah memang saya pasangan tapi ada yang pernah produk ada yang belum kemudian kami karena itu yang pernah produk tadi akhirnya produk lagi yang belum ada yang itu dari anakan jual anaknya itu saya kumpulin oleh saya jual uangnya langsung simpan jual saya simpan saya upgrade jenis saya berjenis pada waktu itu saya belikan akan super super pokoknya pokoknya saya upgrade jual lah jenis warnanya itu udah seterusnya sampai pada akhirnya saya kenal dengan yang namanya burung perkutut cemani mojo pak cemani cemani burung perkutut cemani yang warnanya hitam ya warna hitam cemani itu saya beli pada saat itu berapa harga sepasang anakan sepasang itu 500.000 itu tahun 2018 2018 kami karena juga akhirnya itu produk satu pasang satu pasang itu produk 2018 Oke singkat cerita langsung ke masuk ke Mojopahit kemudian ke Udan Mas kemudian ada lagi apa lagi ya perkutut itu banyak yang jenisnya ada yang selain di luar Mojopahit ya kalau yang aw1 aw1 yang berada di sini ini jenisnya semua Mojopahit tapi yang di aw2 di sana ada Mojopahit dan ada yang bukan Mojopahit ya ada yang di sini eh yang di sini itu perkutut Mojopahit cemani jadi cemani Mojopahit Muka Mojopahit Mega Mendung Mojopahit terus putih Mojopahit Udan Mas Mojopahit terus yang tadi ada yang Rondo tadi apa itu Rondo semuanya itu semuanya ke arah Katurangan kalau katurangan kamu tidak tidak mengembangkan itu ya jadi memang ada jenis-jenisnya tapi kalau ada yang orang cari kebetulan ada ini ada Rondo semuanya biasanya katurangan itu lebih mahal biasa ya kalau katurangan itu jualnya juga belum tentu tapi nyarinya juga belum tentu mudah Iya bener ini kalau kebetulan ada yang butuh dan juga ada barangnya itu enaknya disitu jadi 2018 kemudian ini sudah di tahun 2021 sampai segede ini sebanyak ini nanti kita review itu sama-sama kita mau ke tempatnya langsung jadi sampai segede ini itu gimana atau maksud tahapan dari per tahun berapa pasang menjadi berapa pasang kemudian 2020 jadi berapa pasang sampai sekarang nih 2001 dah berapa pasang topeng masih inget gak kira-kira perkiraan saja saya lupa pokoknya intinya begini kita ternak perkutut itu intinya kita harus punya komitmen kita ingin sukses di perkutut karena hobi juga tadi ya tapi sebenarnya saya juga itu juga tidak berburung malah saya punya burung dari sejak lahir itu ya baru ini karena eh pengennya itu pengen pengen punya penghasilan itu untuk kebutuhan aset tapi karena ada hasilnya kemudian saya suka nah jadi tadi lama-lamaan jadi biasa dari nol dari nggak pernah sama sekali jadi pelihara burung terus akhirnya di 2018 pelihara burung lama-lama jadi suka ya jadi suka karena akan dijual kan ada ya ada uangnya jadi intinya udah tahu ya pengeluarannya berapa dari pakan kemudian dari kandangnya modal perawatan itu semua sudah diperhitungkan jadi dari modal kandang sekian banyak ini kira-kira berapa juta ini sudah halusnya di 2021 ini ajalah totalnya ini ajalah kira-kira ajalah perkiraan apa ya kalau ini kan 10 juta lebih masih lebih ini ini kayu ini jati-jati ini kandang yang ini kan yang di sini ada 650 kota 650 kota itu ya sebelah sana yang 300 kota itu dulu saya beli perkandang itu 3 juta 3 juta isi 20 kota 20 berarti di sana itu ada 15 kandang 3 juta dikali 3 juta berapa itu 45 juta kemudian nambah yang sini ini juga hasil burung yang sini ini saya habis buat ini sama nguruk sama tenaga semuanya kandang itu sekitar 70 juta 70 juta hampir 100 juta guys sangat menarik ya 70 juta ya yang bener ya satu juta setengah dikali 5 tadi yang sana itu lebih 45 juta 45 juta yang sini lebih itu kan hanya kandangnya kandang belum muruk belum paket dan banyak sekali malu yang ngapainya tadi ramnya kalau yang sini ini komplit semua untuk tempat istirahat kita ini inginkan untuk tamu ini untuk tamu ini habisnya 70 juta 70 juta hampir 100 70 juta ya ini saya membuat membuat ini saya punya uang itu dari hasil perkutut 35 juta kemudian saya cari pinjaman di bank 35 juta jadi 70 juta ya itu saya pinjam di bank tadi saya buat empat bulan lunas nanti pengennya kita lunasi dengan perkutut Alhamdulillah baru tiga bulan saya sudah bisa melunasi sudah bisa melunasi 35 juta luar biasa ya karena yakin tadi perhitungan kita tepat mantap pokoknya kalau yakin intinya yakin komitmen pasti bisa jadi perbulannya ini sudah berapa nih kita kira perbulannya ya walaupun dibilang tidak tentu kita kan nggak tentu nih para pengunjung saya juga ngunjungi kayak gini cuman ya kayak gini ya hanya sekedar berbagi informasi nah nanti juga sudah tahu alamatnya nanti bisa saya share di bawah itu linknya beliau ada di bawah linknya silahkan di klik di deskripsi kalau personalnya saja ya kalau hasilnya ya nggak enak kalau personal perbulan kira-kira untuk pakan untuk pakan itu 4.500.000 perbulan 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 4.500.000 untuk tenaga ada satu tenaga itu satu setengah satu setengah perbulan jadi total 6.000.000 kemudian kadang ada makan tambahan lain itu setengah 500.000.000 obat-obatan ya itu sekitar 500.000.000 ya jadi total personal 6.000.000 juta setengah untuk awipidpam 1 ada dua wibidpam ya untuk bersihnya ya bersihnya standar itu sekitar sepuluh sampai dua lima sepuluh sampai dua lima itu itu kan kita akan enggak tentu kan yang jelas itu sudah positif lain itu udah tradiksi memang dalam sebulan itu 10-25-25-25-30 pernah alhamdulillah luar biasa ya kita sama teman mendoakan dan semakin lancar semakin lancar ya Nah jangan lupa nih linknya di bawah ini bisa ditonton nih mudah-mudahan link beliau berkembang ya Oke mungkin itu aja ya jadi kita langsung mereview kandang kita tampilkan para viewers-viewernya ya ya udah ada lagi nambah ya itu intinya kita disiplin fokus kita fokus fokus-fokus saja fokus satu dulu usaha saja fokus kita kembangkan nanti kalau sudah jalan kita nambah yang lain tuh kalau kalau pendapat saya itu iya benar seperti itu jadi sama seperti saya ya guys saya punya satu jenis sudah saya kembangkan sudah lumayan saya juga sudah jual tapi saya enggak perhitungan sekian-sekian enggak cuma karena untuk biaya saya sendirian paling untuk lari-lari kembali lagi ke pakan-pakan sekarang udah ada tiga pasang dan baru dua jenisnya kemarin baru ngambil yang sifat yang sifat belum belum produksi masih di sonsara mungkin nanti ya nanti ikuti sajalah channel-channel saya apa video-video saya mesti nah ini cukup ya tadi pertama nama fokus kemudian yang kedua komitmen ya kemudian tekad dari kita tekad selain tekad untuk berhasil diperkutuk kita juga harus bisa memanajemen keuangan manajemen rumah tangga maupun diri kita kita menunda ada kesenangan bukan tidak ingin senang tapi kita tunda dulu kalau udah kesenangan yang lebih lebih kalau udah berkeluarga tuh kalau yang belum keluarga enggak masalah yang penting harus tahu lah manajemen keuangannya gimana kan itu aja oke langsung aja kita mereview ke kandangnya yang ada di depan kita sekarang mari kita ikuti ini banyak sekali ya ini ini sabian-sabian ya anak-an sendiri nanti akan masuk kandang-kandangnya belum ada kandangnya itu Oh kandang baru sudah ada nomornya kita siapkan Insyaallah akan kita masukkan ini sangat cepat sekali produksi sebulan mesti ngangkat sebulan ngangkat dari indukan kiraan dua sampai tiga bulan itu buat iklanin dari panen untuk apa namanya tadi perkembang biakannya lebih cepat ya sampai berapa pasang bisa sampai berapa pasang sekali ngambil dari indukannya kalau satu indukan itu maksimal dua anak bisa satu bisa dua enggak tentu ya ada juga yang dari telur satunya enggak jadi enggak menyebabkan telurnya pasti dua tapi kadang yang ini dari berapa jumlah total dari dari kotak bok 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 yang di awbp ambil awbp 1-nya di awbp 1-nya ada 650-650 kota tapi belum semuanya produksi belum semua produksi tapi rata-rata itu sekali kita ngambil dari indukannya tadi 650 mungkin ada 500 pasang berarti ya dalam satu bulan setengah tadi belum ada belum ada belum ada ada 400-400 ya mungkin kurang lebih ya kurang lebih 400 pasang gila ya belum kandingnya lagi nanti ya ya mudah-mudahan solot semua gitu kan Amin lancar ini ada jenis warnanya Oh beda-beda ini jenisnya gimana ini ada Megomendung Mojopahit ada Udan Mas yang ring-ring-ring ada ringnya ini ya ada ringnya di situ-situ putih Mojopahit Megomendung Mojopahit nah ini bentuk warnanya agak kuning-kuning seperti ini mandirian perekor 600.000 kalau yang putih ini semua ini Megomendung Mojopahit ini ada ini Udan Mas Mojopahit Megomendung Mojopahit itu Muka Mojopahit ada tiga jenisnya kalau yang putih Mojopahit perekor hitung 750.000 kalau Udan Mas Mojopahit itu mandirian perekor 1 sisa tanpa sepasang Udan Mas Mojopahit satu ekor kiri Mojopahit itu seperti ini luriknya full kebaknya atau luriknya full sampai bawah sampai sini yang Udan Mas Udan Mas Udan Mojopahit dari ekor-ekor-ekor biasanya ekor-ekor muka ini tapi ya hitam hitam dan Mas Udan Mojopahit ini matanya merah ya kalau kalau dilihat secara langsung ini merah mungkin kalau kamera tidak tahu jelas ya merah karena merah atau tidak kurang kurang ya kalau kalau dilihat biasanya matanya merah kalau di center dari sebelah sana tembus nih Mojopahit itu fisik seperti ini fisiknya ini dari anak-an semua langsung saja karena kita banyak waktu semua apa sudah sore hari waktunya mau habis langsung kita masuk ke kandangnya jadi ini kandangnya aman semuanya udah ada warna di luar biar tidak apa namanya ada hama masuk ular dan lain sebagainya kemudian kalau burunya lepaskun masih di dalam sini kalau lepas masih jalan aman semuanya masuk di dalam ini ada dua lapis ya mulai dari disana itu juga ada warna dari pembatas nah disini kabarnya Mojopahit semua ya Ya aku bernyata semua disini banyak sekali ada berapa tadi 600-600 disini 630-300 sama ini semua 650-1 total keseluruhan total kalau sama ngawi Bifam 2 ya ada 1.900an kotak 900an kotak besar kalau mau cari perkutut nih mau cari perkutut nih banyak sekali jenisnya disini murah-murah di desa jeblokan kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Jawa Timur bisa dilihat di deskripsi di bawah atau mau tanya-tanya nanti ada nomor WA nya ya ada di kontennya beliau silahkan di subscribe jangan lupa biar makin terkembang nanti banyak juga ilmu-ilmu yang akan diberikan beliau Oke oke langsung aja oke silahkan di video ini di video ini bentuk kandanya ini dikasih lampu ini biar burung gimana kalau malam ya kalau lampu ini fungsinya kalau malam itu kita bisa nyalakan agar itu bahaya perkutut ketika gelabak besok joni nggak apa-apa kalau bahasa nilisanya apa itu besok itu bisa kembali lagi ke geras apa-apa ya gira takut lebatnya kadangkan ada kucingnya ada apalah kaget itu biar kembali lagi ke tangkeringnya bisa kembali lagi ke tangkeringan maupun ke tempat kesannya sarangnya enggak nanti biasanya kalau ada apa hewan lewat binatang lewat kadangkan kaget pun itu akhirnya dia sakar pediwil bahasa dengan yuk sesuatu kemenangi soor ke-6 pojokan oke lampu ini emergency 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 itu nanti lampu masih bisa hidup pahitnya sendiri-6 jam ini bisa dirisi banyak sekali ada 12-3-600 masih banyak-banyak-banyak ini wocopahit semua ini ada mocha juga sudah masuk internetnya wocopahitnya saya belum sangat ingat ya tapi lama-lama nanti ingatlah belajar kalau udah punya harus ingat tapi entah kapan punya dukung terus channel saya nanti kita sama-sama belajar langsung aja kita masuk situ tadi yang mocha pahitnya kita belum review ini udah tahu juga ya tadi mocha pahit juga mas disini ada mocha pahit mocha pahit yang warna abu-abu ya hitam ini ada yang aneh nih badannya pasuknya kecil nih nih ada yang aneh guys ini ada yang aneh wih saya mau kit nih sebenarnya tapi kalau pulang ke Belitung ke Bangka Belitung ya tapi jadi pesawatnya kalau saya naik bawah kayaknya nggak mungkin ya pingin saya nih 150 guys Hai gimana nih caranya mau bawa pulang serius pingin nanti lah kita rembuk sampai nggak kira-kira di Bangka publik dulu Hai karena tadi yang mau coba ini coba kini ini mau kamu coba air yang mocha pahit yang apa yang tadi ini yang hitam ini jangkau ini kamu coba ini nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kalau di mocha pahit seperti enggak ada banyak sekali nyobjekan ini mau dipindahkan kecandang semuanya tapi masih masih apa ini untuk pesan ini ini nanti biasanya kalau sudah ada lalu nanti di diurang Oh untuk jual-jual gunjaukan bisa perekor ya ya sudah ribu ini anakan ya anakan putih ya bagian itu ya laminya sambil bawah kemudian ada putihnya putih dikelamin ceman nah ekornya hitam semua nih biasanya ada putih-putihnya akan hitam semua bisa kalau orangnya deringan kebak itu bukan ya tapi dari yang kebanyakan sampai bawah Oke selanjutnya kembangnya mantap ada passwordnya ini disini siapa aja masih sama sama Oh mau coba juga ada Risingan Risingan itu termasuk lokal-lokal Jawa kalau lokal alam kalau lokal yang sore kecil-kecil ini sama 3 berarti bukan di sini 300 bisa 300-300 sini ini 300-11.000 yang pintu-pintu sini 300 yang 350-350 total 650 awi satu awi petang satu ya jadi seperti ini ya bisa dicontoh atau bisa di untuk sebagai pembelajaran kita ini biar aman kemudian asbest modal totalnya tadi lumayan ya udah tahun dari mudahnya tidak harus semuanya pasti bertahapnya kita semuanya dari kecil itu pasti akan besar karena tadi tadi sudah kita sampaikan pertama di fokus kemudian tekuni kemudian komitmen administrasi dari manajemen keuangan tadi itulah kebetulan keluarga bagi yang sudah berkeluarga jika istrinya mendukung pasti sukses seperti Mas Agus Wahyudin Oke terima kasih banyak sudah apa namanya berbagi ilmu kepada para subscriber saya mudah-mudahan makin banyak lagi apa ilmu-ilmu yang akan kita sampaikan kepada subscriber Nah jangan lupa nih yang dibawa tadi nih linknya Mas apa channelnya Mas Agus yaitu Agus Wahyudi Awibitfarm Oke jangan lupa ya subscribe dan ikuti video-video beliau ini banyak sekali pengetahuan dari kita pemula dari gimana Mas Agus ini belajar dari awalnya sampai sesukses segede ini dari menangani berbagai masalah dari penyakit dah pokoknya dan sebagainya cara menyilang-nyilang mungkin kan Nah itu intinya terawatannya jangan lupa ya subscribe di channelnya Mas Agus Wahyudi Awibitfarm Oke terima kasih Mas Agus terima kasih sudah berkaitan hadir di Awibitfarm sehat selalu maaf belakang kekurangan sama-sama saya juga mohon maaf dan kebagaian kesalahan gitu tadi sukses selalu Amin mudah-mudahan makin berkembang makin sukses Oke terima kasih terima kasih for watchingnya sayang Terima kasih